Dan memirsa untuk mengetahui lebih lanjut terkait peristiwa ini sudah bergabung bersama kami NN Ibu PM Salah satu anak yang menjadi korban penyiraman air keras Selamat sore Ibu Selamat sore Ibu bisa diceritakan waktu itu Anda mengetahui kejadian ini dari mana Ibu? Saya kan lagi di kantor jadi saya terima WhatsApp dari anak saya kakaknya Kiana ya gitu via WhatsApp Baik Ibu kemudian bagaimana reaksi Ibu pada saat itu dan bagaimana kondisi anak Ibu pada saat mengetahui bahwa anak Ibu menjadi korban penyiraman air keras? Saya pulang itu Kiana sudah di rumah Sudah di rumah Sudah tidak disilom lagi Sudah tidak ada di rumah sakit lagi Terus saya periksa tangannya, tangan kirinya memang memerah ya gitu kan Terus Setelah itu saya Karena anak saya minta dicarikan temannya Teman Aurel yang Yang jadi korban juga gitu Jadi saya cari dulu Aurel baru kami ke Polsek Ke Bonjuru Baik Baik Ibu Maaf bagaimana kondisi anak Ibu saat ini? Saat ini Alhamdulillah sudah membaik Aurel juga sudah mulai membaik gitu kan Kalau sekarang Masih di rumah sakit atau sudah pulang ke rumah Ibu? Oh sudah, sudah pulang ke rumah Sudah pulang ke rumah Reaksi Ibu dan keluarga mengetahui kejadian ini akhirnya seperti apa Ibu? Bagaimana ya? Yang pasti kami sedih ya Ada peristiwa seperti ini Apalagi Anak-anak kami itu kan masih di bawah umur Gitu kan Ini di luar dugaan sama sekali Baik Ibu yang Ibu ketahui selama ini Anak Ibu bagaimana kesehariannya di sekolah Apakah memang selama ini ada punya musuh atau bermasalah di sekolah selama ini Pengetahuan Ibu seperti apa? Setahu saya sih tidak Karena kalaupun ada sedikit masalah kan namanya anak-anak Bukan masalah yang besar ya Pengawasan yang dilakukan pihak sekolah selama ini seperti apa Ibu? Baik ya pengawasan pihak sekolah Biasanya kan anak saya memang ikut ekstrako kulikuler gitu kan Jadi mereka tidak akan ditinggal sebelum dijemput Atau sebelum dipastikan bahwa mereka itu sudah pulang gitu Jadi tidak Tetap diawasin dalam lingkup sekolah gitu Dan kalau misalnya ada masalah Biasanya pihak sekolah sudah Baik baik Ibu kembali ke kondisi anak Ibu Luka yang diderita anak Ibu di bagian mana saja mohon maaf Bu Iya Tangan kiri Tangan kiri Seberapa parah Bu lukanya? Tangan sebelah kiri Kalau kianna gak terlalu parah Ruka ringan saja yang Agak parah Aurel Karena kianna itu sempat refleks dia menghindar gitu Apakah ibu sempat bertanya kepada anak Ibu siapa sosok yang menyiram anak Ibu? Iya Sempat Apa yang dijawab dari kianna? Sempat saya tanya Tapi menurut mereka Tidak kenal Tidak mengenal orang itu Saya juga tanya sama Aurel Mereka berdua memang tidak mengenal pelaku Tidak mengenal tapi melihat pada saat kejadian itu sempat melihat Bu ya? Iya sempat tapi hanya dari belakang Jadi begitu disiram kan pelaku naik motor ya Mereka baru nolah ke belakang Baru nolah Karena sudah Jadi dari belakang Jadi anak saya sama Aurel itu cuma sempat melihat pelaku itu dari belakang Baik, hanya melihat pelaku dari belakang Kasus ini sudah dibawa ke pihak kepolisian ya Ibu ya? Iya Bagaimana perkembangan kasus ini dari pihak kepolisian? Sudah Alhamdulillah Sudah 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 Apa Apa yang kepolisian katakan Ibu? Cepat Apa yang kepolisian katakan dengan penyidikannya? Kalau itu Sepertinya harus ditanya langsung kepada pihak yang berwajib Baik, berarti belum ada jawaban dari pihak kepolisian kepada Ibu ya? Saya tidak Tidak Belum bisa bicara apa-apa kalau tentang ini ya Baik Baik, Ibu kembali ke kondisi anak Ibu Hingga saat ini sudah diberikan perawatan seperti apa saja Bu? Dan berapa lama kemudian luka-lukanya diprediksi akan kembali berangsur membaik Bu? Kalau anak-anak saya, Kiana maupun Aurel itu kan sudah saya bawa ke rumah sakit Sudah diberi obat, diberi obat minum maupun salep gitu kan Nah, untuk Kiana kan sudah mulai membaik luka-lukanya Nah, kalau untuk Aurel memang harus check up lagi gitu kan Kiana juga check up lagi Tapi mungkin kalau Aurel masih agak belum mengering ya Baik, baik Baik, baik Ibu dengan adanya kejadian ini Apakah Ibu lebih protektif lagi Bu kepada anak Ibu atau lebih mengawasi lagi? Iya, pasti Cara-cara apa saja Bu yang dilakukan untuk mengawasi anak Anda? Ini pelajaran juga Bu Mungkin sekarang saya tidak akan mengizinkan lagi anak saya untuk pulang sendirian Untuk pulang sendirian Biasanya memang kalau sekolah kan diantar pulang dia sendirian Atau biasanya saya pesankan Apa? Ojek atau apa gitu kan Kalau ini Kalau sekarang mungkin Lebih baik dijemput lagi Dijemput gitu kan Karena ini Ini peristiwa yang luar biasa ya buat saya gitu Iya, baik-baik Ibu Apakah ketika kejadian anak Ibu berada di jalur yang biasanya dia lewati begitu Bu? Untuk berangkat dan pulang sekolah? Untuk pulang sekolah iya Untuk pulang sekolah memang itu jalur yang biasa dia tempuh Ketika naik angkot ya Gitu Kalau berangkat kan memang biasa diantar Oke Nah, hari itu tuh anak saya sebenarnya pulangnya tidak seperti biasa Mereka habis latihan pas kibra Oh baik-baik Setelah latihan pas kibra artinya kejadiannya Ibu ya? Oke, nah Ibu kemudian Iya Jika anda katakan bahwa setiap hari melewati lingkungan yang sama bagaimana informasi yang anda dapatkan terkait mungkin ada rekaman CCTV ataukah saksi-saksi yang melihat kejadian itu? Kalau rekaman CCTV sama saksi-saksi itu sedang dicari, sedang diselidiki oleh pihak perwajib Gitu Jadi saya Baik Baik Ibu kembali ke pernyataan atau jawaban dari anak ibu Yang sempat melihat sosok tersebut Apakah jenis kelaminnya perempuan laki-laki dan bagaimana perawakannya begitu Bu? Ada ciri-cirinya? Menurut anak saya itu laki-laki Menurut anak saya itu laki-laki Laki-laki Masih Masih muda ya Baik Baik Berapa orang ibu? Sendirian saja? Itu sekilas saja Anak-anak saya melihat itu Sendirian saja Sendirian saja ya Pake helm atau tidak menggunakan alat penutup kepala? Tidak Tidak menggunakan helm Dan tidak menggunakan penutup kepala apapun Baik Saksi matanya tidak ada lagi ya Bu ya Orang-orang di sekitar tempat kejadian begitu? Tidak ada Jadi hanya anak ibu ya? Saat ditanya sih memang tidak ada yang melihat Baik Iya Baik Dengan adanya kejadian ini Bu Ibu dan keluarga apakah sudah mengikhlaskan Atau masih menuntut agar kepolisian menemukan siapa pelakunya? Kami belum tahu motifnya apa ya ya Bu ya Jadi kalau saya Kami keluarga saya memang berharap pelakunya cepat tertangkap Supaya kami tahu motifnya apa gitu Kalau ini cuma kecelakaan biasa ya Ya mungkin memang ini musibah gitu Tapi kalau saya Yang saya khawatirkan bahwa ini ada motif lain di Baiklik ini gitu Wotif lain seperti apa Bu maksudnya? Kita kan tidak tahu maksudnya apa sampai pelaku melakukan ini gitu Itu yang saya ingin tahu Itu aja sih Baik baik Terima kasih ibu sudah bergabung bersama kami di Anya Sore Semoga putri ibu cepat segera pulih ya untuk bisa melakukan kegiatan sehari-hari Selamat sore ibu